Informasi pertama, biasa polisi menetapkan dua tersangka buntut pengkroyokan bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Akibat pengkroyokan ini, satu orang tewas. Bos mobil rental BH tewas dikeroyok saat tidak memambil mobil di desa Sun Bersoko, kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Korban yang berusia 52 tahun itu dikeroyok lantaran di Kiramaling. Polisi yang mendalami kasus ini telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Selain kedua tersangka, polisi juga terus memeriksa sejumlah warga sebagai saksi. Kami sudah menahan dua orang berkait dengan dugaan luar kerasan secara bersama-sama yang dimakan meninggal dunia, yaitu saudara AEN dan saudara BC, warga desa Sun Bersoko, di mana keduanya kami lakukan sebagai tersangka pasal 170, yang mana ancamannya penjara maksimal 12 tahun. Bahwa kami saat ini juga masih terus melakukan upaya pengembangan terhadap para pelaku, pengembangan terhadap para pelaku. Selain korban tewas, hingga kini ketiga korban lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Suwondopati. Satu korban berada dalam kondisi kritis. Sementara barang bukti, yaitu mobil milik korban dari lokasi sudah diamankan polisi. Mobil dalam kondisi hangus dibakar oleh warga. Sebelumnya warga desa Sun Bersoko diwikirkan dengan adanya dugaan maling mobil dari halaman rumah warga. Empat orang dihakimi warga yang gak salah satunya meninggal dunia. Jamaah, Pati, Jawa Tengah. Ya, misalnya empat orang dari Jakarta yang tengah melacak dan hendak mengambil mobil, rentalannya hilang menjadi sasaran amuk masa di Pati, Jawa Tengah. Hingga salah satunya tewas. Mereka dihajar lantaran disangka maling. Dan untuk membahas kasus ini, kita sudah bersama dengan koresponden Jawa Tengah. Ada Jamaah disana. Selamat sore, Jamaah. Bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi hingga warga kemudian bisa berasumsi bahwa mereka adalah maling mobil? Ya, sebabnya bisa dihajar juga. Saya berasumsi, saya berasumsi, saya berasumsi, berasumsi, saya berasumsi, berasumsi warga terhadap empat orang yang semula dihira maling di Bisa Sumber Kota Kecamatan 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 Jawa Tengah. Di mana perusahaan ini bermula sesaat dari empat korban yang amukan dari warga tersebut, yakni Bih 52 tahun dari pemilik rental mobil tersebut. Itu pada Rabu kemarin berangkat dari Jakarta karena mendeteksi mobil rental yang dia, usaha mobil rental yang dia memiliki itu terlatak di pati. Mereka sebelumnya dari, yang tersebut bilang belum juga balik ke tempat-tempatnya. Sehingga karena belum kembali mereka untuk menuju ke kompeten pati bersama tiga rekannya tersebut untuk menuju ke pati yang berada di Bisa Sumber Sokot tersebut. Sampainya di kompeten pati tersebut, mereka mendeteksi mobil berada di pelosok desa yang mengingat desa ini merupakan hanya terdapat satu akses pasok yang berada di pelosok permukuman di kawasan perbedaan kundungan Gendeng. Sampainya di lokasi, mereka langsung mengambil mobil dengan kunci sadangan yang mereka bawa dari Jakarta untuk langsung membawa keluar. Sampainya saat mobil juga keluar, warga pun meneriakinkan dengan maling sehingga membuat warga sekitar spontan langsung mengejar para pemilik rental tersebut dan hingga akhirnya dua mobilur dihakimi warga. Sampai saat ini, kasus yang membuat pemilik mobil rental tersebut meninggal dunia karena dihakimi warga masih ditangani Satgera Supreme Pulis Tapati. Dari pemeriksaan sampai hari ini terdapat dua warga di Sumber Sokot yang ditetapkan sebagai tersangka di mana selain dua tersangka tersebut, polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi yang saat ini masih terus menjalani intensif pemeriksaan untuk mendalami periswa tersebut. Selain itu, polisi juga hingga sama jalan ini terus melakukan pendalaman dari lokasi dan serta keterangan-keterangan korban yang merupakan saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Arasutis Wondopati. Perlu diketahui pula, dari empat warga yang dikawal tersebut, satu menjalani dunia dan tiga itu saat ini masih melalui perawatan. Satu diantaranya masih belum bisa diminta keterangan karena masih belum juga sadar. Dua, sudah bisa diminta keterangan. Namun belum bisa maksimal karena masih mengalami kesakitan tersebut. Begitu, Tijar. Baik. Jemaah, tadi kan Anda katakan bahwa polisi sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Tapi kalau untuk peran masing-masingnya ini apa sih sebenarnya, Jemaah? Ya, terkait dua pelaku yang dikatakan sebagai tersangka yakni EN dan BC tersebut, mereka adalah dari keterangan polisi menyebutkan bahwa pelaku yang memprovokator untuk aksi penganian terhadap warga sehingga membuat para empat orang dari pemilik rental tersebut diagami masa. Mereka terbukti dari bukti-bukti rekaman video yang seledar telah melakukan penganiayaan serta beberapa kali melakukan pemukul agar mengikibatkan korban meninggal dunia. Dimana dari yang terkantar sangat tersebut merupakan dari keterangan polisi yakni mengarah kuasa ketika penganiayaan terhadap korban yang sudah meninggal dunia. Terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan kami akan menantikan bagaimana update dan juga perkembangan dari kasus ini. Terima kasih. Ya, biasa sebelumnya empat orang yang hendak mengambil mobil rental di keroyok warga karena disangka maling bahkan satu dari keempat orang ini meninggal dunia. Peristiwa pengeroyokan terjadi di desa Sumber Soko Kebupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Ada empat orang yang menjadi korban pengeroyokan. Mereka adalah BH berusia 52 tahun, warga Kemayoran Jakarta Pusat, serta SH, KB, dan AS. Kejadian bermula saat empat orang dari Jakarta itu mencari mobil rental yang hilang di Pati. Keempatnya mengetahui keberadaan mobil yang dicari melalui GPS. Mobil yang berada di halaman rumah warga itu lalu diambil dengan menggunakan kunci cadangan. Warga yang melintas dan melihat keempat yang sedang mengambil mobil mengira mereka adalah maling lalu diteriaki hingga memancing masa lainnya. Keempat orang tersebut menjadi buruan masa dan dikeroyok hingga bebak belur. Mobil yang dibawa keempat korban dari Jakarta pun juga dibakar masa. Akibat pengeroyokan, BH yang juga pemilik mobil rental meninggal dunia. Sementara tiga orang lainnya luka parah dan dirawat di rumah sakit. Jamaah, Pati, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Terima kasih.